Halo Halo gamers kembali lagi dengan saya Luffy Oke gamers kita akan langsung aja main sisas lagi gamers ya dan kali ini saya akan coba main kombo yang di-buff banget menurut aku yang perubahannya lumayan signifikan yaitu kombo sembilan warrior ya sebelumnya aku udah pernah coba main kombo ini dan memang champion ya cuma nggak ke-record gitu gamers Nah kali ini cuma coba Hai mau coba itu lagi ya Hai main lagi Hai Nah kalau kalian main sembilan warrior kalian harus bisa main fitur hero yang kena Aistak sama wukongnya itu ada di fitur hero games jadi langsung kita aktifkan aja kita akan ngumpulin sembilan warrior kalau tadi sih aku lihat sih di mesnya itu sampai 700 gamers gila kalau kita lihat nih montok-montok itu kan kalau defense itu paling 30 ya ini ya Hai nganya jadi 100 tapi dia sampai 900 tuh kita akan coba buat Oke langsung dapat Hai ini ini kita buang kita pencelot ya pencelot aja lah apakah bisa sukses kali ini untuk jadi sembilan warrior dan champion ya minima kalau nggak champion nomor 4 lah Oke kita memasuki ronde ketiga dapat lagi warrior satu ini kombo yang kita masukin kombo-kombonya kita keluar aja ya ini kita kasih ke Bangar aja pasti awal-awal kita bakal lustrik banget kalau terus menerus ya langsung dibantai loh besoknya lawan orang luar semua ini kagak ada yang di Indonesia ini Perancis Jerman ini bendera apa ini Meksiko bendera apa ini ya Ukraina kayaknya ada Indonesia cua orang Indonesia yang pakai bendera luar tapi dari namanya sih sepertinya sih memang ini ya bukan di Indonesia ya oke ronde keempat kita kalah ya gamers ya memang kalau untuk snowboarding lustrik dan cara main saya memang lebih condong ke lustrik ya jadi kita gak akan ngambil selain warrior warrior Kraken lah ya karena kita kalau dia udah di mesh udah kuat banget kan berarti yang bisa ngalahin dia itu cuma saucer kan magic defense nah itu kita butuh kombinasi dari oceanborn ya kita liat nih oceanborn kalau 3 aja cuma tambah 45 ya kalau 6 plus 60 magic image kalau plus 60 juga kurasa sih masih belum terlalu gimana ya cuma plus 60 guys kita ambil dulu bangernya oke dia pakai elf elf sama demon menarik ya kalau di season 6 menurut saya kumul bakal ada kombo-kombo terbaru yang muncul yang unik-unik yang menurut aku sih bakal bisa nge counter kodok ya jadi kalian gak usah khawatir kalau di youtube aku sih gak bakal buat kombo di summoner lah karena pasti kalau udah sepanjang season udah bosan banget liat kombo itu oke kita dapet ice touch mungkin ini kita tarik dulu oh ini aja kita tarik sekarang si ininya udah beda ya skillnya si general power ya jadi sudah bukan dapetin shield lagi tapi dia kayak ngeluarin damage lurus gitu dan yang ada di jalur damage serangan dia itu bakal terbang ke atas pasti kalah lagi nih mereka udah pada ada yang bintang 2 kita gak ngerol sebelum ronde ke 11 ya ronde ke 11 sebelum kita roll habis-habisan kita dapet lagi ice touch 1 1 1 2 2 3 2 6 5 6 6 6 6 6 6 ini dia mainnya 3 assassin 6 6 6 6 6 kalau kita udah jadi 9 nya 9 wario sih Assassin gak bakal tembus ya pokoknya kombo-kombo yang mengandalkan serangan fisik gak punya bisa ngalahin lah kecuali sorcerer oke kita ngambil moneymaker dulu 1 ini sudah bisa kita keluarin kita keluarin ini aja jadi sudah ada 5 tapi masih bintang 1 semua kita lihat ada yang buat sorcerer gak seperti belum ada yang bersorcerer ini goblin rider elf punisher elf demon cyborg assassin cyborg warrior undead oke kita akan menerima kekalahan 2 ronde lagi guys sekarang masih 83 darahnya 2 kekalahan wah ini bakal banyak banget ini minus ini dia 2 3 4 5 6 7 ya mungkin bisa 8 kali ya atau 9 waduh sakit banget ya luar biasa tapi it's okay oke ashtagnya bintang 2 kemudian kalau kita nerima 1 kekalahan tapi kalau sudah ada bintang 2 sih aku yakin juga gak bakal sampai 10 sih ya gak tau juga sih tegang ngelawannya kita coba lihat dulu lah ya udah bintang 2 sih si udel walau ketemu udel memudar dia udah ada 4 yang bintang 2 sampai ketemu dia lah minusnya banyak banget low stake nya udah plus 1 mas kita bisa bonus 1 lumayan tapi masih masih belum cukup itu wow minusnya 8 oke 66 66 masih bisa lah ya oh sudah depan 6 warrior guys kita udah bisa naik ke 6 bangar ini juga sudah ini ke belakang yang lagi bangar ini gue depanin aja bagi kalian yang pecinta game cheese rush yang udah lama pensiun boleh saran aku sih banyak lagi ya ke cheese rush ini karena dia memang di season 6 ini sudah kombonya sudah lebih berimbang banget jadi tidak didominasi oleh combo beast summoner atau ini ya atau human sorcerer ya jadi tidak LS kodok gitu sudah inilah sudah lebih bervariatif lah nice kita dapet ini oke ini udah jadi ini kita kita belum akan bintang 2 kita nge roll habis-habisan dulu ya dapet ini juga bintang 2 ini gue tarik disini oke cukup lah kayak gini ya guys nanti ronde selesai ronde ini aku bakal naikin ke 6 biar sinergi 6 beastnya bisa ini 500% guys ini dapat jadi berapa nih 25 jadi 41 saya belum dapet item ini ya dari tadi ya belum ada dapet item defense ya saat ini defense terbaik itu di menang sudah mulai menang kayak ini kita harus jaga kemenangan kita ini sampai kalah ini kita akan masuk kembangan aja sementara oke rettennya akan kita pasang nanti di 7 ya waduh ada 2 lagi retten 7 cepet lah nah ini kan sudah dapat defense nya itu 500 500 defense nya 500 kalian lihat ya disini ya baru 125 masih belum terlalu gimana guys 125 yang tebal itu sebenarnya si glutton nih tebal tebal banget wah ini kalah nih guys kalah 7 yang agar gede banget susah 14 oke mungkin aku naikin ke 15 aja kali ke 7 aja ya soalnya udah ada yang 7 7 aja nah kita bakal rollnya disini nanti sisa 4 ini belum bintang 2 ini belum bintang 2 ini si 25 sih ini aja tutup dapet ya lawannya 5 nah cuman kalau repot juga ketemu yang model begini antar terlalu gini ya kalau misalnya ada berserker sih enak di nembak dari luar yang lainnya ngejagain gitu yang jadi kalau tapi kalau gak ada yang nembak dari luar ya susah juga kita sementara masih play rendah ya ke siap 59 yang lainnya 65 69 71 tapi kita bakal nahan dulu kita gak bakal ngerol dulu ambil dulu hukong kita pake 2 ocean bone ini kan ada scale ini kita kasih kesini aja oke oke kita cek value dulu guys kita 32 oh yang lain masih di bawah 30 ya oke lah kecuali si 3 mirah ini bukan masih 14 tapi kita gak perlu gak perlu ini dulu ya gak perlu ngerol ngerol nyari bintang lagi ya kalau ada ambil kalau gak ya gak apa-apa ketahuan-tahuan dulu hukong ini sekali aja bisa 3 yang kenal kode bintang 3 ya jijik banget ya oke ini situ kita buangin dulu tambilin yang 1 25 25 25 karena kita belum dapat item defense guys coba kita lihat ini karena ini divinya paling 30 jadinya 500% itu berarti nombor berapa itu ya jadi berapa 100 ya 150 tambah 30 180 harusnya kalau begitu itu bisa semua jadi 150 nah karena ada share mode kita magic defense magic resistance ini juga dapat 30 ya kita baru dapat guys baru dapat kita lihat atas sudah ada yang 130 kayaknya belum ada sih oke kita jangan terburu-buru juga guys ini bahaya juga ini terburu-buru kita kasih ini lagi 4 doang ya oke ini aku kasih ini aja dulu ya ini harus ada ini magic resist kalau kalau ini mungkin aku kasih hukong aja kali ya saya ngegeneral 4 masih bintang 1 wah dia udah bintang 3 gue mampus dapet lagi double double stone ya dari general over sama dari kraken udah mulai naik nih kita guys naik satu peringkat jadi 5 9 peringkat 7 ya dan mana kita sepertinya mana kita paling banyak nih diantara yang lain hukum ntar dulu ya mungkin gak usah ngerau dulu coba kita lihat value-nya masih 32 yang 33 lebih tinggi sedikit sedikit aja sih apa apalah masih bisa ini masih bisa ini 45 45 500 persen harusnya bisa sampai 200 ya apa dia gak hitung kalau dengan ini ya kan 225 500 tinggal dikali aja jadi bisa dibilang tebal banget cuk oke sudah 40 kita gak ambil dulu kita cek value lagi karena mereka kalau bisa kalah ini udah ada 36 nih sama udah 7 dan dia 36 si bionics bionics coba kita mampir wah ini cakep 4 dimen 4 punisher ya mantep ini sebenarnya ini dimensi dari banget dimensinya nambah 60% physical damage ini nomor bisa ngeri banget dengan ketemu bionics masih bisa menang sih kayaknya ya kiri masih bisa hukum nyemut terapa kenapaan di tengah tengah begitu gak bisa direm loh dia loh wah kita udah masuk 4 besar guys lumayan banget ya 36 oke kita nabung ronde 20 nanti di ronde 21 kita baru lagi kita mau cari ini bintang 3 kalau ini bisa ini bintang 3 ini bintang 2 bintang 2 dan jangan sampai kalau udah masuk ke ronde 21 itu aku masih ada yang bintang 1 guys karena itu sudah pasti susah ya kalau midgen gitu kita masih ada yang bintang 1 itu berserker aku malah nyatuh disini kirama goto 7 wah oke banget mungkin dia ngeroll kali ya dia sisa 22 itu bener wadih hampir mistrik masih terjaga guys oke sebenarnya aku pengen ngambil ocean bone assassin tapi ntar dulu karena kalau kita cuma ngadalin 3 itu cuma plus 45 paling kita plus 4 tapi seperti ini ada yang main source oh ada yang main source ini dibawah nih telat sih sepertinya si dia main source sudah 38 baru main source tapi dia lumayan sih ini kristal apakah bisa champion guys kita kita lihat bareng-bareng ya yang penting jadi aja ini dapat gak buku oh gak dapet buku lagi cuy oke kita roll dulu saya kena ini dapet genre of war ini jadi kita naik aja kalau naik aku ini bentar dulu kita 4 2 yang lainnya belum ada 30 kok ada yang 42 juga si Bionic ini sayang kita kita coba lihat dulu ini udah semuanya udah bintang 2 rata kita coba lihat dulu kuat enggak kalau gak kuat berarti kita harus naik ini harusnya kalau asasin harusnya menang ya karena asasin musuh alaminya itu warrior itemnya gak ada ini lagi saya pikir bersaker kalau berser masuk ini item itemnya berser ini defensive armor gak ada kita roll dulu ya udah banget ini udah kita nyari yang satu satu dulu udah ngebanggar dapet ini oke kita mau naik sih guys oke nice ini bakal ngeroll lagi kok kita udah peringkat 2 wah bener harus naik nih guys naik aja lah hukum banyak banget ya jadi ini aduh aduh semoga keburu ya salah satunya jadi bilang tiga dapet besaker besaker bapak gluten yang gua korban yang gua tanah ajalah sisa 40 masih oke ya kita udah 51 yang lain masih 48 secara value sih kita aman aman aja ya nah banggar nih berarti kita harus jadiin nih kalau gak jadiin sayang banget kita amanin dulu bulu-bulunya oh banggar jadi udah dululah satu-satu dulu ya guys ya ntar kalau soalnya repot ntar gak bisa ke 10 kalau gak 10 gak jadi dia 9 warrior ini bangarnya 45 jadi 225 mungkin kalau aku taruh disini lebih tebal lagi kali ya si ini ya kalau kalau si ini oh ini basaker 30 ya tapi kita bakal naik sih 25 ya kita lihat dulu lah mananya terlalu sedikit buat naik ini kita gak ngerol dulu coba aku mau kasih kesini ini kan ini kan 25 ini 30 kita lihat ntar kalau dia jadinya berapa gak ada lagi ini juga 25 ini 20 malahan kita tinggal kurang 1 warrior lagi jagal kita lihat kita lihat ini ya benar gak ada yang main saucer ada sih yang main saucer sih udah 8 tapi dia udah terlalu jauh itu juga cuma 3 saucer kalau ini udah jadi sih udah aku pasti naik ini ini jadi roh gak ya roh sekali aja lah Hai mau bisa dapet-dapet buku ya guys nah hitam-hitam buat bersek kering banyak amat Oke kita langsung lihat ini divisi 50 ya kalau 500-250 bener banget S163 ya Nah kadang ini perhitungannya juga aku kurang paham ya tadi ya kalau si Banger yang awal divasenya cuman cuman 25 dikasih satu buku jadinya 225 tapi ini kenapa bisa jadi cuman S163 ya Hai itu juga masih yang belum terlalu aku pahami ya Hai ini ya kita kasih ke Bangar nah ini cuma 25 ya tambah buku itu mungkin plusnya cuman satu buku mah nambah armornya berapa sih cuma nambah 20 doang kan satu kalau di empat baku nambah 50 eh 235 Hai masasnya bangar-bangar di 146 berubah aja dari 200 lebih sekarang jadi 146 masih aman ya Wisi kita juga masih terjaga abis ini aku bakal naik-naik ke-9 aku bakal naik 10 kan aku pengen tuh masih kalian itu 9 warrior bukan 6 saya udah punya nih 28 tinggal aku nyari isi itu aja sih siapa namanya si Jagal gitu loh kalau secara value memang aku udah 57 ini cuma 4 aja nih si Timi Rivi ini ini aku cuma pakai 4 hero ini siapa oke kita bakal naik dulu ini aku taruh disini semoga dapet ya guys ya habis 29 30 nanti di ronda 31 aku bakal naik ke ini bakal aku naikin ke 10 ya 10 slot wah ini sih pasti bisa banget menang ya mereka gak ada yang benang 3 memang sakit sih sebenarnya sih ya cuman dia gak ada benang 3 nya aja oke kita gak ngerol dulu karena nanti di 10 kita bakal roll habis-habisan 59 tambah 13 73 ya habis 50 sisa misalnya 20an sih cukup lah buat kita roll 10 kali buat nyari si jagal 9 warrior guys dan ini kombo saya sangat-sangat merekomendasikan buat kalian ya ngebuatnya juga gampang dan sampai 9 warrior sih kurasa gak bakal banyak yang kontes ya kecuali udah banyak yang tau kombo ini bagus buat nge-push rank tapi sekali lagi karena ini gak ada sorcerer kalau kita ada sorcerer ya kita gak tau oh ini dapet lagi nih defensive armornya nih kita lihat nah gak perlu dibilang cash langsung aja guys bikin bakal nyarinya bakal lama nih ini kita tarik kita taruh sini kita taruh sini 9 warrior kalau 9 warrior itu tambah 750% guys ini jagal berharusnya 40 ya yang paling gede sih kayaknya si jagal 40 ya kita cabut aja ini jagal taruh disini kita kasih buset jadi 366 defense apaan guys bintang 1 tapi bintang mempengaruhi defensive kah ini gul-gul kita kasih ke jagal kita cari satu jagal lagi masih mungkin masih bisa satu match lagi ya ini kita cari jagal aja lah oke dapet kita bintang 3 in yang lain gak usah ini bulu-bulu bulu-bulu lagi aduh kayaknya gak dapet ya guys bener dah gak dapet ya mungkin aku kasih ke ini armor ini aja ya tadi kan udah kalau disini kan tadi 300an coba kalau di general jadi berapa sih 488 guys defense apaan ya gila pokoknya kalau lawannya selain solster mah udah pasti 90% lah aku bilang pasti menang guys gila ya overpower banget ini combo ini guys oke guys cukup sampai disini videonya guys ya jangan lupa kalian like dan subscribe dan kalian share ke temen-temen kalian ke temen-temen good kalian supaya combo ini bisa direkomendasikan buat kalian yang di main cheese oke see you next video bye bye ke temen-temen selamat menikmati